kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Oke kita friendly match teman-teman ya jadi kita tes tim Eropa Ijo ya ini tim yang gua pakai di Dream Cup dipakai Dream Cup ya jadi ini teman-teman minus kaps DC yang warna hijau sama Robson Junior Yood sebenarnya sih biar lebih bagus lagi sebenarnya Gentil DF ya kalau buat apa namanya tuh buat ngelawan Jepang wah ini banget tuh parah banget ya Jepang itu ngedropnya lumayan temen-temen ya kalau main Jepang Ijo main Eropa ya Eropa solid Eropa solid itu mantep ada Kalspera yang lep terus ada apa namanya si Snyder Junior Yood ya Snyder yang peti tambah Gentil DC waduh ngedrop parah itu tambah lagi ada Napoleon ya untuk Wakashimatsu Oke lawan Sultan nih gila suringkan Oke ini kelihatannya dia tim yang dia pakai di Dream Cup ya ya kurang lebih semua seperti ini ini teman-teman ya paling sodanya ganti soda 97 lah ya hai 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 kita buang dulu kami nanya napoleon kelihatannya lewat tuh si sawadanya padahal ngarep eh sawadanya matchup ya ya kadang setelah punya Mario Gote ya eh dapet buff Snyder dapet buff apa Margus jadi agak bingung ya temen-temen ya buat buat apa namanya dipakai kelihatannya siapa nih ya kan sedangkan Napoleon juga perlu banget Napoleon juga perlu banget temen-temen buat apa namanya buat lawan Ken DF ya warna biru ini levin ini juga mantep ya temen-temen ya gila banget ya 20 ribuan kalau di tengah kalau pasuknya nyala Hai ikut dosikoi kita tiba-tiba eh 70% lah kalau Margus dapet bola atas 70% itu bisa jebol mau keepernya genzo binzo DF apalagi Ken ya apalagi Ken yang agak berat itu biasanya yang eh apa namanya ken yang warna merah yang berat kita habisin naponya Taminanya tadi oke siap untuk Untuk drip cup Margus ini kelihatannya Kalau tanpa Kaltz DC sih Berat ya untuk sampai di angka 28 ribu Mungkin kalau ada Kaltz DC Apa namanya Buffet juga bagus Itu bisa Mungkin bisa 28 ribu ya Kalau kayak model gue begini Paling maksimum cuma 26 ribuan 26 ribuan Wakabayashi Genzo Udah dapet cuy Oke Kita ganti ke Margus Ya ini juga FBS Ini juga favorit ya teman-teman Juga FBS ini Untuk drip cup Juga FBS Terus God Basel Gak usah ditanya ya God Basel mah udah Gak top lah Misaki ini juga Gila ya Misaki yang warna hijau Itu Apa namanya Kalau dicolok flash Raijusut Gila juga loh Zino Gila juga Zino ini juga Kalau untuk menghadapi Juga FBS ini juga berat Teman-teman ya Bikin shoot killer ground tetep aja momentumnya jauh banget kalahnya ini Mario gote ini juga oke ya meskipun gak gila-gila amat ya ya lumayan lah ya untuk ukuran pemain baru sekarang masih bisa ngimbangin tapi dribble yang bagus itu driblenya ya temen-temen ya karena dribble dia momentumnya itu gede momentum apa namanya si driblenya gote itu gede jadi kemungkinan ngelewatin tuh bisa meskipun diaduin sama tackle aduh lah shoot tapi sayangnya skillnya cuma 3 karena pemain baru waduh bisa kena cuy nih gote itu juga high bowler Jadi ngasih Memang pas Kombinasinya sama Margus ya Memang buat gumpan Margus Pilihan selain si Siapa namanya Levin yang HA Yang atuh lagi ya teman-teman Jadi kalau Levin yang ini passer Levin yang ono Lebih karah attack Lebih karah shoot segala macem ya Waduh Bisa aja ya Bisa aja Gimana ini Gak ada shooter buat cuy Gak ada Levin gak bisa ngasih cial Nani Merah udah Ya sudahlah kita lepas dulu babak pertama Jadi kalau untuk pake team seperti ini temen-temen PR nya itu gue ya paling ketemu Merah Jepang ya Merah Jepang itu ada God Basah Ada Awi Keeper nya juga Ken yang warna merah Eh juga ya Oh juga jangan Juga cukup pake Pierre Ya PR gue cuman itu temen-temen merah Kalau biru sih gak terlalu takut Ya biru itu Yang PR itu Kalau ketemu biru Dia main formasi baru tuh temen-temen 33 22 ya 33 22 ya Itu yang DM nya semua auto intercept semua Belakang juga Intercept blocker Kishida Misugi 97 Apa Isisaki 97 Tambah lagi Siapa tuh Igawa di tengah Wah itu udah pusing gue ya Itu Gak ngerti ya gimana caranya temen-temen ya Mesti pinter-pinter lah Igawa ditaruh di tengah Sedangkan gue ini Tengahnya Margus Margus mau highball salah Mau Bola bawah juga salah Yang jelas kalau Igawanya lewat Kemungkinan bisa nyetak Gitu Nah ini Eric Smith ini juga bagus Eric Smith ini juga bagus Dia ngeblok skill 1 Intercept juga gede Temen-temen Jadi sebenernya pake intercept Bisa juga ngelewatin Nubrukin Dribble ya A1 aja bisa cuy LB nya cuman Apa namanya Tackle sama Dribble aja Kita kasih Natura Kita kasih Natura Nah Tsubasa yang ini Ada yang pernah gue liat Orang itu colok Kill Apa namanya Clashride you shoot Wah gila Itu mantep juga loh temen-temen ya Cuman sayangnya harus full power dulu Baru You shoot Kalo engga Staminanya boncos langsung Lemes langsung ya kan Gak bisa ngapa-ngapain lagi Oke Buka-buka jebol Buka-buka jebol Memang Natu DC ini memang gila ya teman-teman ya Jadi Kalau teman-teman yang punya Natu DC ini bersyukur ya Dribblenya gila Ya kan 1, 2 pake EX Ngeshoot harus pake Miracle Flying Drive Shoot ya Jangan pake yang A teman-teman ya Udah berat sekarang karena keepernya udah gila-gila Nah kayak sebelum-sebelumnya Kalau jaman dia Black Ball masih susah Sebelum yang Shop ini diupdate ya Mungkin masih bisa ya A80 Tapi kalau udah ketemu S50 itu udah susah Untuk Apa namanya Lawan A70 ya Ini Gentil ini sebenernya bisa ngeblok Bisa ngeblok sebenernya Cuman Nggak selalu bisa ngeblok Yuga Yuga Stormy Yuga ini juga Ya hoki-hokiin aja ya teman-teman RNG aja Tapi kalau Yuganya masih full Energinya ya nggak bisa ya Karena kan momentumnya gede banget Wah betul nih Ini Jino nya juga bahaya nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih asiknya tuh ini mainnya begitu bro Mario goteh larinya lumayan jadi lb-nya cukup shoot mah nggak usah di lb-in lah teman-teman ya nggak usah di lb-in dribble ya kan dribble 25 speed 25 passing 25 teknik 25 udah cukup ya kan nggak usah pusing-pusing skillnya juga masih begitu enggak ada skill intercept ada skill tackle ya kan mungkin nanti nextnya ada sangat kompetitif untuk temen-temen yang main Green Europe terlebih lagi punya Kalf DC ya Robson Junior youth yang warna hijau nah itu mantep dah pokoknya dah udah calon top rank lah gitu balik lagi tergantung permainannya aja temen-temen semakin sering main VVP ya gua yakin temen-temen makin semakin jago Oke selesai Oke temen-temen sekian aja videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya termasukkan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video video selamat menikmati